Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara tahun 2024 mempertandingkan cabak olahraga senam kategori ritmik yang digelar di Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Kabupaten Deliserdang mulai 3 hingga 4 September. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia Sekjen PB Prasani Sri Sundari Kencana Ayu Selasa 3 September mengatakan pertandingan cabor senam ritmik PON 2024 diikuti oleh 23 atlet dari 12 provinsi di mana nomor serbabisa atau all-round perorangan putri menjadi pembuka Seluruh atlet menampilkan aksinya menggunakan alat yaitu simpai, bola, gada, atau pita Hari pertama hari kedua tapi merupakan hari kelima dari pertandingan gimnasik secara keseluruhan dan hari ini akan tampil 23 peserta dari 12 provinsi dan seperti kita ketahui bahwa hari ini mereka tampil di semua alat dan hasil yang terakhir ini kita ketahui bahwa untuk kelas dari provinsi Lampung oleh Tri Wahyuni yang terakhir oleh Suci yang ketiganya dari DKI Jakarta Sri Sundari menambahkan final cabor senam ritmik akan digelar pada 4 September Usai pihaknya melakukan kualifikasi di hari pertama Pada esok hari cabor senam ritmik perorangan putri dengan simpai, bola, gada, dan pita masing-masing akan memperbutkan medali emas Dari Deli Serdang, Sumatera Utara Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, Mewartaga Terima kasih telah menonton!